dapat dimakan, segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau menggantikan jaringan tubuh, sehingga memberikan tenaga dan mengatur semua proses dalam tubuh. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa dimakan, kemudian tidak membentuk atau mengganti jaringan tubuh lain itu tidak bisa kita sebut sebagai makanan sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang itu makan hanya ada dua penyebabnya, yang pertama karena ada rasa lapar kalau tidak lapar, biasanya kita tidak makan dan yang kedua adalah adanya nafsu makan jadi walaupun ada rasa lapar tapi tidak nafsu makan atau keinginan untuk makan, seseorang itu tidak akan makan namun semakin berkembangnya sosial sekarang orang-orang itu rata-rata makan karena rasa sosial karena ingin berbincang dengan temannya, karena ingin berkomunikasi dengan temannya, mereka makan, jadi tidak dilandasi oleh rasa lapar atau nafsu makan tapi dilandasi oleh sosial namun kalau dari beberapa makalah itu dikatakan hanya dua ini yang berkorelasi dengan kenapa untuk menjawab kenapa orang itu makan lapar itu apa sih? lapar itu adalah suatu sensasi fisiologis yang membuat seseorang memiliki keinginan untuk makan seperti kontraksi ritmis pada lambung dan rasa gelisah yang memberikan sinyal bahwa tubuh itu membutuhkan asupan makanan sedangkan nafsu makan itu bagaimana? jadi regulasi nafsu makan itu diawali beberapa menit sebelum memulai makan ya melalui aroma makanan biasanya yang memberikan sinyal kepada organ saluran cerna itu untuk mempersiapkan proses digestif dan produksi beberapa hormon hormon apa aja dok? nanti di slide berikutnya akan kita bahas nah hormon ini akan memberikan informasi ke hipotalamus bahwa tubuh itu membutuhkan makanan sehingga timbul keinginan untuk makan selain itu beberapa hormon dan enzim pencernaan itu akan memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk mengatur nafsu makan yaitu meningkatkan atau justru menekan nafsu makan jadi bisa kita bilang hipotalamus itu adalah pusat pengendali makan terbesar dimana pusat lapar itu berada di nukleus lateralis hipotalamus yang dibantu oleh nukleus dorsomedial untuk pusat kenyang itu berada di nukleus ventromedialis hipotalamus dan dibantu oleh nukleus paraventrikuler nah untuk nukleus akuata itu adalah tempat sinyal hormonal yang berpusat berikut kalau seandainya dimana dok hipotalamus ini adalah posisi hipotalamus ya di dalam otak kita kemudian hormon hormon apa saja nih yang berpengaruh jadi hormon itu ada dua ada untuk rasa lapar biasanya kita umumnya itu cukup dua ya kalian cukup tahu ada hormon ghrelin yang diproduksi paling banyak itu oleh kelenjar oksintik di lambung dan sel epsilon dalam pankreas bertugas untuk memberikan sinyal ke otak saat perut kosong dan memerlukan asupan makan sedangkan hormon kortisol itu diproduksi oleh kelenjar adrenal untuk meningkat saat stres biasanya dan menimbulkan rasa lapar untuk rasa kenyang itu diatur oleh tiga hormon yang pertama hormon leptin yang diproduksi oleh jaringan adiposa atau lemak bertugas untuk memberikan sinyal ke otak untuk berhenti makan karena dikatakan sinyalnya itu sinyal kenyang kemudian ada hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas juga menimbulkan rasa kenyang serta hormon kolesistokining atau cckk itu bertugas memperlambat pengosongan lambung memicu pengeluaran empodu dan menimbulkan rasa kenyang yang singkat saat makan berikut adalah sinyal adipositas dari lemak serta sinyal kenyang yang melepaskan cck kemudian leptin dan insulin sekarang kenapa orang itu makan apa yang mereka makan jadi lebih ke pemilihan makannya pemilihan makanannya jadi banyak ya pengertian dia terikat sama makanan tersebut bisa kita bilang oh dia makan karena itu adalah makanan favoritnya kemudian ada juga yang menganggap kebiasaan makan itu-itu intimatly related bagaimana seorang itu menjalani hidupnya ada yang menganggap kebiasaan makan itu suatu nilai kepercayaan atau situasional biasanya paling banyak itu yang berpengaruh adalah latar belakang budaya kayak kita kalau di Palembang makanan utama kita apa? pempek gitu ya jadi biasanya background kultural atau budaya itu berperan besar terhadap pemilihan makan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ada faktor fisiologis fisiologis itu artinya seseorang ada alergi ada disabiliti kemudian ada status kesehatan atau status penyakitnya herediter kebutuhan energi atau nutrisinya serta diet untuk terapi kemudian ada juga faktor psikologis psikologis itu seperti kebiasaan referensi emosi carving kemudian positif atau negatif experience sama penerimaan makanan secara personal bagaimana pengaruh sosial kultural kebanyakan makanan itu dianggap sebagai simbol penerimaan kehangatan atau pertemanan dalam hubungan sosial seperti kebiasaan di Arab makan bersama atau dulu sempat viral liwutan gitu ya jadi selama masa dewasa nanti jadi kebanyakan pemilihan makan itu tertrigger oleh memori pada saat kecil atau value-nya secara nutrisi mungkin kalian dulu gak ketemu nih ini jajanan saya waktu tahun 90-an kalau sekarang mungkin gak ada lagi yang yosan susah ketemu huruf N-nya gitu ya ada permen roko gitu ya mungkin gak ketemu lagi kalian jajanan jaman sekarang ya kemudian ada juga bagaimana pengaruh psikologis terhadap makanan jadi ada yang menganggap makanan itu basic enjoyment-nya atau kebutuhan untuk hidupnya gitu kemudian ada juga yang menganggap makanan itu sebagai reward misalnya kayak wah aku hari ini berhasil ujian dapat 100 nih saatnya reward dulu makan apa ya ke toko kopi lah ke toko makanan-makanan seperti itu ya jadi rata-rata apabila seseorang menganggap atau secara psikis menganggap makanan itu sebagai reward itu akan melepaskan endorfin yang menimbulkan perasaan happy gitu ya di otak atau kita sebut juga sebagai comfort food comfort food seseorang itu berbeda-beda ada yang menurut si A ini adalah comfort foodnya ada yang si B comfort foodnya berbeda-beda kemudian untuk definisi sekarang tadi definisi rasa lapar kemudian definisi makanan sekarang apa yang dimaksud dengan food habit atau eating habit food habit itu atau kebiasaan makan itu diartikan sebagai perilaku yang sadar kolektif dan berulang ini ada syaratnya berulang dan sadar yang mengarahkan seseorang untuk memilih mengkonsumsi dan menggunakan makanan atau pola makan tertentu sebagai respon terhadap pengaruh sosial dan budaya jadi dikatakan disini bahwa pengaruh sosial dan budaya itu berperan besar dalam pemilihan atau kebiasaan makan menurut Rivera tahun 2020 kemudian menurut Goethe dan Meats tahun 1945 kebiasaan makan itu adalah cara individu atau kelompok masyarakat dalam memilih mengkonsumsi dan menggunakan makanan yang tersedia yang didasarkan pada faktor sosial budaya ekonomi dimana ia hidup atau berada sedangkan kebiasaan makan itu juga dapat dikatakan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap makanan yang diekspresikan dalam sikap kepercayaan dan pemilihan makanan sikap itu apa ada sikap menerima atau tidak menerima tergantung sikap yang tumbuh di lingkungannya kemudian kepercayaan tergantung dari nilai kognitifnya mengenai baik atau buruk makanan tersebut menarik atau tidak menarik kemudian pemilihan itu berdasarkan proses psikomotor memilih atau tidak memilih makanan tersebut nah personal eating habits atau kebijakan makan personal itu berkembang berdasarkan berdasarkan sosial sosial dan warisan budaya sama seperti gaya hidup dan lingkungan individualnya kemudian kebiasaan makan itu juga dipelajari melalui kehidupan sehari-hari dan hubungan keluarganya dan kebiasaan makan ini juga saat ini seperti setelah dijelaskan sebelumnya itu dimanipulasi oleh media biasanya kita kalau melihat media sosial banyak tuh sekarang food vlogger jadi kita termanipulasi oh sepertinya makanan ini enak nih jadi kita berebut untuk makan makanan tersebut tapi bisa dikatakan kebiasaan makan tadi kata kuncinya adalah dilakukan secara sadar dan berulang jadi kalau kita cuma makan itu satu kali itu bukan kebiasaan makan dan eating habits itu secara primer berdasarkan ketersediaan makanan tersebut kemampuan ekonomi dan kepercayaan makanan kepercayaan personal terhadap makanan tersebut jadi kebiasaan makanan itu tumbuh dari berbagai pengaruh apa saja personal psikologis kultur sosial ekonomi dan agama yang mengatakan makanan tersebut halal atau haram bagaimana untuk national food guidelines di Indonesia dari Kemenkes dulu itu kita punya slogan 4 sehat 5 sempurna 4 sempurnanya itu sama susu ya tapi dalam perkembangan ilmu gizi slogan itu tidak lagi tepat untuk mengakomodir bila hanya 4 sehat 5 sempurna tanpa keseimbangan sehingga pedoman 4 sehat 5 sempurna itu diubah menjadi pedoman gizi seimbang yang terdiri dari 10 pesan tentang menjaga gizi saya harap kalian tidak lagi memakai slogan hanya 4 sehat 5 sempurna tapi sudah menggunakan slogan 10 pesan tentang menjaga gizi atau pedoman gizi seimbang apa saja ada 10 yang pertama biasakan mengkonsumsi aneka raga makanan pokok kemudian batasi konsumsi panganan manis asin dan berlemak kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir biasakan sarapan pagi biasakan minum air putih yang cukup dan aman banyak makan buah dan sayur biasakan membaca label pada kemasan pangan dan syukuri dan nikmati aneka raga makanan ini adalah 10 pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekarang masuk ke kebiasaan makan remaja jadi pada satu jurnal tentang model konseptual atau konseptual framework kebiasaan makan remaja ternyata kebiasaan makan remaja itu dipengaruhi oleh utamanya adalah lingkungan dimana di lingkungan ini itu dipengaruhi oleh perubahan sosial sosio-kultural kemudian ketersediaan atau aksesibilitas terhadap makanan tersebut yang dibagi dua dari keluarga dan dari sekolahnya nah dari lingkungan ini itu akan masuk ke dalam faktor individual mulai dari self-efficacy hingga ke taste-nya dan di moderatori atau di faktor moderatornya itu adalah status sosio-ekonomi dan settingnya berada di kota atau di urban itu desa berada di kota atau di pinggiran atau di pedesaan untuk gangguan kebiasaan makan terutama pada remaja itu utamanya ada dua yang harus kalian ketahui adalah anorexia nervosa dan bulimia nervosa apa yang dimaksud dengan anorexia nervosa adalah gangguan makan dimana penderitanya terobsesi memiliki tubuh yang kurus memiliki rasa takut terhadap kenaikan berat badan serta memiliki persepsi yang salah mengenai berat badan mengapa? karena remaja itu merupakan fase peralihan dari anak-anak yang tidak peduli dia berat badannya berapa tidak peduli bentuk tubuhnya bagaimana jadi lebih peduli pada fase remaja rata-rata di remaja awal tengah dan akhir terutama di bagian remaja akhir mereka sudah lebih peduli bagaimana teman saya melihat tubuh saya apakah menarik apakah terlalu gemuk apakah perlu diet jadi pada fase remaja ini gangguan makan tersering adalah anorexia nervosa karena terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus penderita anorexia itu terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan akan melakukan berbagai upaya untuk mencapainya bahkan penderitanya ini tidak peduli jika upaya tersebut itu membahayakan kesehatan selama berat badannya turun beberapa upaya itu apa saja biasanya membatasi porsi makan seminimal mungkin atau tidak makan sama sekali kemudian membatasi minum melakukan olahraga terlalu berat menggunakan obat-obatan seperti obat pencahar dan penekan nafsu makan sedangkan bulimia nervosa bulimia itu adalah gangguan makan yang membuat seseorang itu makan dalam jumlah besar lalu memuntahkannya kembali karena takut akan kenaikan berat badan selain muntah secara sengaja pengidap bulimia ini juga kerap berpuasa dan berolahraga sangat keras tapi tidak teratur demi menurunkan berat badan saya rasa kuliah kita hanya sampai sini seperti saya bilang tadi hanya sekedar refreshing tentang kalian cukup memahami tentang pemilihan makan kebiasaan makan dan gangguan makan terutama pada remaja ada yang ingin ditanyakan saya sambil lihat-lihat kenalan sama kalian kenapa ada Alphamidi di sini Indomaret Alphamaret ada juga di sini oh boleh silahkan metia ya oke kebiasaan kebiasaan Oke, jadi kan ada yang namanya kebiasaan makan. Kalau dari, saya bilang Ida ya, karena kan ikatan dokter anak Indonesia ya, jadi sebenarnya dari anak-anak itu dari mulai MPAC, makanan pendamping AC, itu sudah mulai belajar makan. Gimana dok belajar makan? Kalau kita bicara dari anak-anak, belajar makan itu 1-2 kali per hari. Di atas 1 tahun diharapkan sudah 3 kali sehari, dengan 2 kali snek. Jadi normalnya memang diharapkan kita itu makan 3 kali sehari, dengan 2 kali snek. Kapan aja dok? Makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan sore atau malam. Sneknya bagaimana dok? Sneknya 2 kali. Waktunya kapan dok? Ada yang disebut break lunch. Break lunch itu sekitar jam 10 pagi. Ada juga makannya, sneknya itu di sore hari sebelum makan malam. Makan sore atau makan malam. Itu 2 kali snek di sana. Kenapa dok kok 3 kali makan besar, 2 kali snek? Karena memang perhitungan kalori, kalau kalian nanti baca tentang angka kecukupan gizi, berkisar kalau di remaja itu cukup besar. Kalau di anak-anak rata-rata di bawah 2.000, 1.500 sampai 1.800, di remaja itu bisa sampai 2.700 sampai 3.000 kalori. Kemudian semakin kita bertambah tua, semakin bertambah umur, angka kecukupan gizi itu akan menurun. Jadi fasenya seperti parabola kebaliknya. Jadi di usia kalian sekarang itu, kebutuhannya sekitar 2.000 sampai 2.400. Berbeda antara gender, atau berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih besar angka kecukupan gizinya dibandingkan perempuan. Nah tadi tentang kebiasaan makan, bagaimana dok? Dia ngerasa baik-baik aja. Kalau sarapan, itu sudah banyak penelitiannya, dikatakan sangat bermanfaat. Kenapa? Rata-rata orang yang tidak sarapan itu, konsentrasinya akan terganggu pada saat proses belajar-mengajar. Sehingga sangat disarankan untuk sarapan. Kalau seandainya dia makan, kenyang, dia muntah dok. Ya berarti porsinya yang harus diatur. Dan mengubah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu nggak bisa instan. Nggak bisa akut. Dia harus perlahan. Jadi dibiasakan terlebih dahulu, dicoba mungkin bakalan sama kayak proses MPAC, belajar makan. Jadi mulai makan sedikit, semampunya, dan lama-kelamaan, kebiasaan itu akan berubah. Kalau boleh dianalogikan itu, kebiasaan makan sama seperti kebiasaan tidur. Kalau kalian pernah belajar kebiasaan tidur di bayi, mereka itu tidur pagi, malam bangun. Sama kayak kelelawar ya. Yang perlahan-lahan kebiasaan tidur itu akan berubah. Ritme sirkadiannya. Jadi tidur di malam hari, dan beraktifitas di pagi hari. Jadi untuk pertanyaan Metia tadi, bagaimana caranya ya dilakukan secara perlahan, dan memang ada keinginan dari individunya. gitu. Oke. Iya, sama-sama. Alphamidi. Betavia itu berarti kelas beta. Gamaleus berarti kelas gamma gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya tentang kebiasaan makan? Saya izin bertanya dok. Boleh. Bada Rudin dari mana nih? Saya dari gamma dok. Boleh, boleh. Oke. Jadi seperti yang saya tangkap dari penjelasan dokter tadi, bahwa sebenarnya yang membuat rasa kenyang dan rasa lapar itu merupakan respon fisiologis tubuh, di mana sebenarnya tubuh itu memerlukan asupan dok. Nah saya izin bertanya. Dari beberapa case, dari beberapa literatur yang saya baca, orang-orang yang mengalami obesitas itu kan sebenarnya makan tidak sesuai dengan kalori yang dia butuhkan pada hari itu. Misalnya kebutuhan kalori dia 2.000 per hari untuk stay in the same weight. Tapi dia malah makan 3.000-4.000. Nah apakah sebenarnya rasa ingin makan yang kalori berlebih tadi itu tuh merupakan respon tubuh atau gimana dok? Apakah itu berhubungan dengan psikologis atau bagaimana? Terima kasih dok. Bagus nih pertanyaannya Mbak Dorudini. Jadi prinsipnya kalau pengen diet, pengen naikin berat badan, itu hanya berdasarkan AKG, angka kebutuhan gizi. Jadi apabila berhasil mengurangi porsi atau jumlahnya 10% dari angka kecukuhan gizinya, 10-20%, jadi misalnya dia butuhnya 2.000, asupan dia hanya 1.500 saja, itu bisa kurus tuh, tapi memang nggak bisa instan. Sama halnya dengan ingin menaikkan berat badan, 10-20% dari angka kecukuhan gizi itu bisa menaikkan berat badan tapi perlahan. Kalau ditanya pengaruhnya gimana dok? Yang obeys tadi dok? Seperti yang sudah dijelaskan, ada 2 faktor utama. Yang pertama faktor psikis dan faktor psikologis. Kalau faktor psikis, rata-rata yang makan banyak itu dalam keadaan stres. lagi banyak tugas, lagi ditinggal pacar, lagi ya macem-macem lah ya alasannya. Dan merespon terhadap stres tadi, itu bisa berbeda-beda. Ada yang justru hormon ghrelinnya meningkat, ada yang justru hormon leptinnya yang meningkat. Ada yang jadi kurus pada saat stres, ada yang jadi gemuk pada saat stres. Itu berbeda-beda. Tapi kalau secara garis besar, seseorang itu bisa gemuk atau kurus, itu berdasarkan agak kecukupan gizinya, pengaruhnya ada 2 tadi, psikis dan psikologis. Itu aja sih sebenarnya. Kalau faktor lain, ada saja yang mungkin berhubungan, tapi kalau ditanya secara garis besar, hanya 2 faktor tadi. Badar. Panggilannya badar ya? Saya dibanggilnya Oja dok, tapi terima kasih banyak dok atas jawabannya sangat membantu. Oja? Iya dok. Oke. Ini angkatan berapa ya? 2023? 2023 kak dok. Oke. Salam kenal ya semuanya ya. Terus Gifari itu dari atau Rahmadito silahkan. Baik. Terima kasih dok tersebelumnya perkenalkan saya Gifari. Saya dari Betavia. Oke. Angkatan 2023. Jadi begini dok, saya ingin bertanya dok. Kan dokter sempat menjelaskan bahwa kita itu makan kalau setiap hari itu 3 kali ya dok ya. Nah, untuk makan malam dok. Saya memang banyak mendengar dari antara simpang siur atau memang dari literatur yang berbeda juga. Pertanyaan saya bagaimana jadwal untuk makan malam. Karena saya itu pernah mendengar kalau kita itu makan malam terlalu larut ataupun ingin deket-dekat tidur itu akan meningkatkan dari resistant insulin dok. Bagaimana dok? Baik, terima kasih dok. Jadi memang disarankan itu makan itu 3 kali dan 2 kali snack. Tapi porsinya harus disesuaikan. Disesuaikan apa dengan angka kecukupan gizinya. Memang benar tadi kalau seandainya makan terlalu malam deket-dekat jam malam itu akan mengganggu insulin. Kenapa? Karena pada saat malam hari tubuh kita itu istirahat otomatis growth hormone itu meningkat. Nah, growth hormone itu kontra sama insulin. Growth hormone meningkat, insulin turun. Kalau seandainya kita makan banyak pada saat posisinya sebelum tidur, insulinnya turun, otomatis glukosa yang masuk itu tidak bisa diubah menjadi glikogen. Glukosa tinggi di darah, ya otomatis gula darah meningkat. semakin lama akan semakin meningkat dan akan mengganggu kemampuan insulin untuk mengubah glukosa tadi jadi glikogen. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin nanti akan Dito panggilnya siapa nih? Koyro, Dito? Oh, Givari. Givari ya? Tadi yang nanya ya? Iya, dok. Oh, ya ampun. Kamunya udah nggak resen lagi tadi. Saya pikir yang paling kiri atas. Givari ya? Jadi gitu Givari kira-kira ya? Jadi kalau untuk makan malam gimana dok? Lagi-lagi tergantung sama rentang usia. Kalau di anak-anak itu ada yang namanya nightmare attack. Apa dok? Nightmare attack? Nightmare attack itu keadaan bayi tiba-tiba menangis kuat di malam hari seperti serangan sedang mimpi buruk. Sudah banyak dikatakan di penelitian bahwa nightmare attack itu akibat glukosa darahnya turun. Oh, ternyata posisi bayi pada saat malam hari itu biasanya suka kelaperan. Karena memang pengosongan lambungnya sekitar 3-4 jam udah kosong. Apalagi di bayi itu belum sampai 3 jam, 2 jam itu udah kosong. Jadi untuk penjatualan makannya memang harus makan malam dia. Jam 7, jam 8 malam itu masih harus makan bayi tersebut. Beda sama kita di dewasa. Di dewasa pengosongan lambung kita bisa sampai 6-8 jam makannya. Kita makannya tiap 8 jam kan? 3 kali sehari gitu. Gitu kira-kira. Gimana Gifart? Ada yang kurang jelas gak penjelasannya? Ya baik. Terima kasih dok. Udah sangat menjawab dok. Jadi kalau untuk dewasa, disarankan itu sebelum maghrib makan ya. Jam 5 atau jam setengah 6 gitu sebelum maghrib. Diharapkan setelah maghrib itu kita udah gak makan lagi. Oke. Selanjutnya silahkan. saya punya pertanyaan dok. Sebelumnya saya mohon maaf kayak ini agak sedikit menyinggung ke sisi yang ditolongi. Tapi kebetulan beberapa hari yang lalu mohon di poresi ya dok kalau salah-salah saya salah. Saya sedang kayak seng-scroll di Instagram lah dok. dan kebetulan saya ngeliat ada operasi pemotongan pengecilan dan kalau yang saya tahu itu kan biasanya orang obesitas yang mereka itu ingin menurunkan berat badan. Akhirnya mereka mengurangi kapasitas gasternya itu. Pertanyaan saya kalau misalkan kita itu mau turunin berat badan secara natural apakah nanti gasternya akan kecil lagi atau gasternya tetap segitu-segitu aja tapi aktifasi hormon laparnya yang kurang itu. Pertanyaannya jadi operasi pemotongan pemotongan lambung itu disebut bariatrik ya kebetulan ada alumni dari unsri juga mungkin kalian udah pernah dengar kasusnya melakukan operasi bariatrik meninggal SPOG di Bali karena memang berisiko tapi memang tujuannya bariatrik itu apa namanya mengecilkan luas penampang dari gaster jadi keinginan untuk makannya juga menurun tapi biasanya bariatrik itu diikuti oleh operasi lain operasi lain apa dok biasanya pengurangan lemak gitu ya di tubuh karena kalau seandainya hanya bariatrik saja biasanya tubuhnya akan bergelambir gitu kalau saya boleh cerita sedikit saya dulu sekolah residensi itu stres jadi saya makannya banyak saya dulu sampai 110 kilo bisa ya gak saya sampai 110 kilo jadi kerjaan saya itu makan terus munyah terus kalau lagi jaga malam munyah terus sampai gak sadar pas saya ngeliat kaca itu berat badan badan saya udah gede banget sampai 110 106 110 kilo otomatis lambung juga akan membesar kenapa? karena jumlah makanan yang masuk itu akan disesuaikan sama ukuran lambung kalau seandainya kita mulai diet pengurangan 10 sampai 20 persen jadi dulu karena saya mau diet karena saya pengen sehat saya cari itu jurnal ternyata di jurnal itu jelas dikatakan kalau seandainya kita bisa mengurangi 4.000 kalori per 2 minggu per 1 minggu per 1 minggu ya 4.000 kalori per 1 minggu itu akan menurunkan 0,5 kilogram jadi secara fisiologis atau secara baik kita itu mengurangi berat badan hanya 2 kg per bulan nggak boleh lebih dari itu kenapa? katanya kalau lebih dari itu bisa terjadi ribuan fenomena fenomena ribuan turun 2 kg naik 5 kg turun 5 kg naik 10 kg jadi memang penurunan itu diharapkan dilakukan secara bertahap kalau ditanya sama ukuran lambung jadi kalau seandainya ditanya kalau seandainya kita mengurangi memakan utamanya adalah hormon tadi akan menurun dari hipotalamus sehingga menimbulkan rasa kenyang dan menurunkan rasa lapar tapi juga secara fisiologis lambung kita akan mengecil tanpa operasi gitu jadi nggak perlulah sampai harus bariatrik bariatrik ya saya bisa kok dari 106 sekarang 83 86 turun 20 kg waktunya berapa lama dok? saya dari 2008 saya selesai itu kan spesialis 2017 saya mulai diet 2018 sampai sekarang 6 tahun jalan 6 tahun jalan turunnya 20 kg jadi emang harus bertahap nggak bisa yang namanya pakai obat-obatan pakai segala macam untuk menurunkan itu mungkin mungkin aja bisa tapi tidak bisa instan ingat ribon fenomenon kalau dipaksakan turun mendadak itu biasanya ribonnya akan lebih kuat lebih banyak naiknya ada yang ditanyakan coba ada yang kurang jelas Dito? Koyerul Rizky panggilnya siapa? Rizky? Rizky ya? Dito dok oh Dito gimana dok? sudah sangat jelas terima kasih dok oke sama-sama ada lagi Rahmi? Ani? baik dokter saya izin bertanya jadi kan tadi tentang kebiasaan makan untuk pilih-pilih makanan itu ada pengaruh dari psikomotor dok nah kalau dari yang saya tahu kan anak-anak kecil itu bayi balita itu sering kalau di sekolah bayi itu ada belajarnya itu kayak sensoris mainin beras mainin yang jelly-jelly gitu dok nah kan itu untuk kalau kata guru bayi-bayi itu kan untuk ngebantu melancarkan motorik dan sensoriknya dok nah pengaruhnya dengan pilih-pilih makanan itu gimana dok? apakah anak-anak yang memang gak pernah dilatih sensorik dan motoriknya itu cenderung jadi picky eater atau gimana? jadi pengaruh psikologi antara gerakan motorik dan psikososial dan juga psikomotoriknya itu gimana dok? mungkin ya bagus ini pertanyaannya sebelumnya saya mau tanya balik nih Rami udah punya anak atau ngomongin ponakan nih? ngomongin ponakan dok oke sip jadi kalian harus paham dulu tentang pembagian usia pada anak-anak disebut usia prasekolah itu di bawah 6 tahun usia sekolah di atas 6 tahun artinya apa? yang dinamakan sekolah itu untuk anak-anak di atas 6 tahun gimana dok dengan sekolah bayi itu sebenarnya bukan sekolah hanya untuk mengisi waktu kenapa? biasanya dipicu oleh orang tua yang sibuk sehingga tidak bisa melakukan stimulasi di rumah padahal di bawah 3 tahun itu sangat diharapkan bisa dilakukan stimulasi di rumah karena orang tua sibuk tidak bisa melakukan stimulasi di rumah makanya tuh ada peluang bisnis buatlah sekolah bayi kemudian dibuatlah paut ya benar ya? nah ngomong-ngomong masalah sensory jadi memang dikatakan udah banyak ya jurnalnya mengatakan bahwa sensory apabila sensorinya terganggu pada bayi anak-anak akan lebih pick eater akan lebih memilih untuk menu tunggal menu tunggal itu gimana dok? cuma mau makan nasi to kemudian nasinya selesai dia baru mau makan lauknya setelah lauk satu selesai baru mau makan lauk kedua mereka tidak terbiasa untuk sensasi 2 atau 3 rasa lebih dari lidahnya mereka tidak bisa memproses nasi dicampur ayam itu gimana rasanya di mulut nasi dicampur apa ikan itu rasanya apa di mulut jadi mereka cenderung menghindari nah tujuan untuk stimulasi sensory itu untuk merangsang anak-anak itu menerima sensasi berbagai macam rasa biasanya gimana dok? ada terapi sensory itu dari lidahnya bibirnya ada dari telapak tangan ada dari telapak kaki normalnya anak-anak itu kan bisa berguling dulu baru dia duduk baru dia berdiri baru dia berjalan pada saat berjalan dilihat anak itu cenderung jinjit atau tidak kalau anak-anak yang jinjit atau anak-anak yang jijian bisa dibilang jijian jadi dia gak mau nyentuh sesuatu yang lembek-lembek sesuatu yang berbulu itu rata-rata sensorynya terganggu kalau sensory di tangan dan telapak kaki itu terganggu otomatis lidah juga terganggu jadi itulah kenapa pada saat terapi sensory itu anak disuruh untuk memegang yang lembek memegang yang keras memegang yang berbulu itu sebenarnya untuk merangsang sensory terutama di lidah itu juga bisa terangsang dengan terapi sensory atau stimulasi sensory yang diberikan gitu Rami oke jadi kalau seandainya memang ponakannya pig eaters ya gak ada salahnya di stimulasi sensory tapi apakah wajib di sekolah bayi enggak juga enggak juga kalau misalnya orang tuanya enggak sibuk bisa melakukan stimulasi di rumah jauh lebih baik gitu oke ada pertanyaan lanjutan udah cukup terima kasih banyak dokter sama-sama sekarang siapa Dian atau Shakira boleh saya Dian dok terima kasih kesempatannya pertanyaan saya mengenai orang-orang yang punya berat badan berlebih ya pertama orang tua kayak orang-orang tua itu kan biasanya punya masalah kesehatannya kayak udah sakit badan sana-sini terutama sakit bagian lutut kalau dikonsultasikan ke dokter biasanya dokter bilang untuk turunkan berat badan karena berat badannya itu kan membali lututnya jadi harus dikurangi tapi saya melihat banyak kejadian tentang orang-orang tua ini disuruh kurangi berat badan tapi enggak bisa enggak bisanya karena kayak kalau mereka kurangi makannya itu mereka punya banyak masalah asam lambungnya naik atau mahnya atau kalau dikurangi nasinya aja pun kayak dikurangi sedikit mungkin karena mereka udah makan sedikit jadi langsung kelaparan kalau yang dikurangi makan siang jadi pengen ngemel sore kalau yang dikurangi makan malam malamnya jadi pengen makan indomie karena-karena rasanya kelaparan terus kalau disuruh tahan-tahan kan malah beneran jadi sakit sakit masuk angin atau gimana padahal yang dikurangi enggak banyak dibanding porsi yang kayak begitu gimana bisa diturunkan berat badannya biar tidak mengganggu kesehatannya terutama yang untuk lutut itu dok oke sebelumnya saya inform konsen dulu ya karena saya spesialis anak saya tuh jarang berhubungan sama pasien-pasien lansia tapi pada prinsipnya yang saya jelaskan tadi angka kebutuhan gizi itu seperti parabola terbalik jadi semakin berumur itu angka kecukupan gizinya itu akan semakin rendah jadi biasanya kalau puncaknya itu kan di remaja bisa hampir 3000 yang 2700 tadi ya sedangkan pada lansia atau pada orang-orang tua itu kebutuhannya paling per hari itu gak sampai 2000 kebayangkan jadi dia makan sedikit aja tuh udah bisa menaikkan berat badan gitu ditambah lagi selain angka kecukupan gizinya menurun metabolisme pada lansia atau orang tua itu juga cenderung turun kalau metabolismenya turun ya bisa dibilang makan sedikit aja akan naik berat badannya gitu kira-kira bagaimana dok sebenarnya jawaban saya yang gampangnya lebih baik dikonsultasikan ke gizi klinis gizi klinik ya SPGK untuk pengaturan dietnya karena memang untuk diet sendiri itu gak bisa sembarangan gak makan siang gak makan malam itu gak bisa karena memang apalagi mau diet di lansia itu lumayan tricky atau sulit gitu jadi harus disesuaikan sekali lagi dengan psikis dan apa tadi psikologis sama apa yang saya jelasin tadi dua hal Dian tidak salah fisiologisnya juga betul fisiologis dan psikisnya kalau psikis tadi kebiasaan makannya jadi dia udah terbiasa makan malam mau di apa mau di halangi dia makan malam mungkin jumlahnya yang dikurangi tapi tidak bisa langsung drastis setengah biasanya dikurangin dulu seperlima seperempat sepertiga setengahnya baru lama-lama di stop gitu dan lihat juga kondisi kesehatannya kalau memang ada gastritis berarti makannya disarankan atau ada ger disarankan sedikit-sedikit tapi justru sering kalau untuk lansia kalau saya pernah baca ya dulu waktu saya masih dokter umum jadi kalau untuk orang-orang tua itu disarankan makannya sedikit-sedikit tapi sering justru itu yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan gitu jadi dua jam dia makan tapi jumlahnya sedikit dua jam tiga jam dia makan gitu itu bisa lebih terkontrol berat badannya daripada makan siang terus makan pagi gak makan siang makan malam itu kan metabolismenya gak akan terganggu yang udah menurun udah makin terganggu gitu gimana adian itu menjawab dokter terima kasih wah sama-sama satu lagi Shakira ya dok izin dok saya Shakira Melani dari kelas beta angkatan 2003 ingin ditanya apakah obat yang obat diet yang kayak penurun berat badan yang buruk itu apakah isinya itu kayak hormon leptin insulin dan CCK dan apakah hormon yang pengemuk berat pengemuk badan itu isinya hormon geralin dan kortisol atau itu kayak menstimulasi untuk menstimulnya hormon itu dok untuk obat diet sebenarnya sekali lagi ya gak ada yang namanya obat diet itu kalau pengen kurus ya kurangin asupan harian itu aja sih sebenarnya kalau obat-obat tentu hanya sebenarnya lebih ke sikis kenapa ke sikis oh saya udah makan obat anti lapar nih nanti dia sendiri secara sikis tuh berpikiran oh aku gak lapar saya gak lapar gitu kira-kira tapi kalau dibilang manfaatnya udah banyak juga kalau gak salah dikatakan obat diet itu tuh gak berefek gitu kalau pengen berefek yang mana dok sebenarnya cari makanan yang protein tinggi kenapa protein tinggi karena dengan protein tinggi itu bisa menurunkan berat badan lebih cepat karena protein itu bertahan kenyangnya lebih lama dan untuk memecah protein itu dibutuhkan kalori gitu dan kalau konsumsi protein tinggi seperti itu lihat juga fungsi ginjalnya tapi ya tetap kan 10 pedoman seimbang itu yang harus dipahamin gitu jadi kalau saran saya gak perlu pakai konsumsi-konsumsi obat-obat menurun berat badan apalagi yang sifatnya pencahar yang habis makan langsung pengen pup berat badan langsung turun 1-2 kilo tapi itu berat fesis bukan lemak atau berat badan yang dikurangin berat fesisnya selesai fesisnya keluar ya langsung turun langsung banyak misalnya keluar 1 kilo langsung turun 1 kilo tapi begitu minum 1 liter air ya sama dengan nambah lagi 1 kilo jadi sebaiknya gak usah lah karena ribbon-nya lebih 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 gede ya saya kira ya iya dok terima kasih oke ada lagi ingin bertanya oke saya rasa kalau udah cukup udah hampir setengah 6 juga ya biar bisa istirahat saya cukupkan nanti saya usahakan se habis maghrib lah saya kirimin google formnya untuk kalian kerjain soalnya soalnya gampang-gampang kok gampang-gampang saya rasa sekali kalian baca aja karena mendengar kuliah tadi udah bisa kejawab semua oke saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi maaf ya kita gak bisa ketemu offline karena saya juga lagi sekolah disini saya lagi ngambil subspesialis tumbuh kembang di UNPAT di Bandung jadi saya gak bisa offline ketemu sama kalian secara langsung dan juga saya gak bisa ngajar tutor atau sekarang ya ngajar tutor ngajar skill lab ya karena kondisinya lagi sekolah tapi karena IT ini karena dari bagian gizi sendiri kurang personil jadi saya turun gitu bantuin ngajar jadi kita bisa ketemu ya disini ya walaupun secara online gitu pokoknya sekali lagi salam kenal kalau misalnya ketemu jangan jangan sungkan tegor aja oke terima kasih saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Liv ya oke terima kasih banyak nanti tolong masing-masing